Terkadang, sebagian orang merasa kurang nyaman dengan versi WordPress terbaru, seperti fitur yang tiba-tiba tidak muncul di versi terbaru WordPress, karena alasan itu membuat kita mau melakukan downgrade ke versi sebelumnya. Nah, gimana sih cara downgrade versi WordPress secara mudah? Yuk, simak video ini! Nah, sebelum kita masuk ke tutorial, pastikan kamu sudah backup data di WordPress kamu untuk jaga-jaga supaya pada saat downgrade nanti ada kegagalan atau ada gangguan. Yang pertama, login dulu ke admin WordPress kamu. Lalu, pilih menu plug-in di sidebar, dan klik add new. Di halaman ini, kita ketik plug-in WIPI downgrade. Nah, plug-in ini silakan klik install, dan setelah diinstall, kita klik activate. Jika sudah selesai, kembali ke dashboard, dan klik menu setting, dan klik plug-in WIPI downgrade. Setelah itu, pilih versi WordPress yang mau kamu gunakan. Lalu, klik save changes. Kemudian akan muncul informasi aktif, dan silakan klik up atau downgrade core yang ada di bawah. Selanjutnya akan muncul informasi ini, dan kamu tinggal klik reinstall version untuk melanjutkan proses downgrade. Tunggu hingga selesai, dan terakhir, jika berhasil melakukan downgrade, akan ditandai dengan munculnya informasi seperti ini. Demikianlah cara melakukan downgrade versi WordPress. Terima kasih sudah nonton video panduan kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!